Halo semua, apa kabar nih para pojok PTN 2023? Nggak terasa ya, sebentar lagi akan tiba pengumuman SNBP. Ya, SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Seleksi Nasional Berbasis Prestasi ini, dengan-dengar keluar pengumumannya itu tanggal 28 Maret ya. Aku harap kalian dapat hijau ya di pengumumannya itu dan semoga kalian bisa benar-benar lulus di PTN dan jurusan yang kalian impikan. Nah, menjelang pengumuman SNBP nih teman-teman, teman-teman ini udah mempersiapkan diri nggak sih untuk tes-tes mandiri maupun tes UTBK gitu? Nah, saran aku, kalian jangan hanya bergantung pada hasil dari SNBP aja ya, kalian juga harus mempersiapkan peluang-peluang lainnya untuk kalian bisa masuk PTN. Seperti yang pada kali ini akan aku bahas adalah SIMA UI. Nah, teman-teman, siapa sih yang nggak tahu UI, Universitas Indonesia, Universitas Top 1 di Indonesia? Ya, UI selain menyediakan jalur masuk lewat SNBP maupun SNBP, UI juga menyediakan jalur masuk mendiri. Nah, yang kita kenal dengan SIMA UI. Kepanjangannya itu seleksi masuk Universitas Indonesia. Teman-teman, SIMA UI ini sendiri sama seperti SNBP dalam kepentanaannya yaitu menggunakan ujian-ujian berbasis komputer. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan coba membahas mengenai SIMA UI yang mana SIMA UI ini bisa banget nih buat kamu yang ingin ambil program lokasi, sarjana kelas regular, sarjana kelas paralel, terus bisa banget untuk kamu yang ingin melanjutkan sarjana dari D3 nih. Nah, yang dikatakan sebagai sarjana kosepensi, kemudian bisa juga ngambil program doktor, spesialis, magister, dan masih banyak lagi. Nah, oke, kita akan masuk tips soal SIMA UI yang pertama. Teman-teman harus mengerjakan soal yang benar-benar teman-teman tahu dulu nih. Jadi, kerjakan gak peduli lah itu soalnya murah atau mudah atau susah, ya benar-benar teman-teman harus mengerjakan apa sih yang lebih teman-teman kuasain gitu mata pelajarannya. Dan kemudian tinggalkan soal yang tidak kalian, yang tidak teman-teman ketahui jawabannya. Karena penilaian dari SIMA UI ini sendiri menggunakan plus minus untuk teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman benar jawabannya, maka teman-teman akan mendapatkan plus 4. Sedangkan jika teman-teman salah jawabannya, maka poin teman-teman tahu nih kurangin 1. Jadi, lebih baik benar-benar kerjain aja apa yang teman-teman yakin itu tuh benar dan bisa dicari jawabannya. Jangan mengerjakan soal yang teman-teman ragu jawabannya. Itu kalau misalkan udah mulai ragu, mending teman-teman tinggalin aja daripada teman-teman mendapatkan dinas. Yang kedua, maksimalin di mata pelajaran yang menjadi anggaran-anggaran di mata pelajaran yang benar-benar kamu menikmati. Jangan mencoba untuk mensamaratakan semua mata pelajaran yang akan diterima oleh itu. Akhirnya nanti hasil kamu itu enggak maksimal gitu loh. Tinggi nilainya itu nanggung-nanggung. Jadi, lebih baik kamu maksimalin dan fokusin di mata pelajaran yang benar-benar kamu suka dan berkaitan dengan jurusan itu. Dan kejar poin kamu di sana, kerjakan sebanyak mungkin, jawab sebanyak mungkin soal-soalnya. Daripada kamu berusaha menjawab soal-soal mata pelajaran yang lainnya. Sebenarnya kamu masih ragu-ragu nih, itu jangan menurut. Yang ketiga, manfaatin atau maksimalin di pelajaran itu yang bisa menurut. Nah, itu kan mata pelajaran umum ya, teman-teman. Nah, menurut aku, ini kamu coba maksimalin teknis itu. Karena yang dasar-dasar kayak gini ini membantu banget gitu untuk menunjang nilai teman-teman semuanya di mata pelajaran yang puter-puter. Kayak mata pelajaran geografi atau teman-teman pelajaran biologi gitu. Nah, ini menunjang banget gitu loh, teman-teman mata pelajaran dasar ini. Jika nilai kalian atau poin teman-teman itu banyak lebih tinggi. Yang keempat, karena SIMAUI ini mirip dengan SNBT dan mempelajarkan BS, maka saran aku nih, jika teman-teman sudah mencoba nih mempelajari SNBT, maksudnya itu mempersiapkan UTBK dengan sebaik mungkin, coba deh teman-teman juga mempelajari contoh-contoh soal dari SIMAUI ini dari yang ada pada tahun lalu gitu. Biasanya, soal-soal SIMAUI ini mirip-mirip dengan soal-soal sebelumnya. Jadi, teman-teman bisa banget nih untuk mulai belajar atau mulai searching aja nih di Google ada contoh-contoh soal dari SIMAUI tahun lalu gitu. Dan dengan teman-teman mempelajari SNBT atau UTBK ini juga sudah cukup membantu sebenarnya karena SIMAUI dan SMBT ini mirip-mirip. Yang keempat, perhatikan waktu. Jangan sampai teman-teman nge-stuff nih di satu soal aja gitu. Jika teman-teman udah nge-stuff di satu soal aja, maka waktu akan terus berjalan. Jadi, soal-soal selanjutnya yang sebenarnya lebih mudah dan mudah banget yang untuk teman-teman kerjain malah tidak terselesaikan. Dan akhirnya, teman-teman kehabisan waktu dengan jawaban yang belum tentu benar di satu soal yang susah teman-teman jawabin. Jadi, lebih baik jika teman-teman melakukan soal yang susah, skip. Nah, oke teman-teman. Begitu aja nih tips dari aku untuk lolos di MAUI dan juga. Semoga teman-teman semua bisa tercapai ya impiannya di PTN dan jurusan yang teman-teman harapkan. Oke, sekian aja dari aku. Jangan lupa tertentikan YouTube Inspirator Lulus PTN untuk mendapatkan informasi krafted dan kraftual seputar alpon. Sampai jumpa! Sampai jumpa!